Nah untuk hamaknya apa aja tuh biasanya? Paling kalau yang lebih riskan disini ada yang disebut dengan kutu kebul Atau kita bahasa ilmiahnya bemisia tabaci Assalamualaikum, selamat sore, selamat bertemu lagi di Butani Channel Sore ini kita sedang berada di perkebunan hidroponik Buah-buah, buah-buahan Salah satunya buah melon ya disini Melon disini memang bermacam-macam Ada melon apel, ilonis Dan ini honey Melon honey atau melon madu ya Melon ini bentuknya yang sudah siap panen sebesar ini ya Sebesar ini bulat Rata-rata sekitar 1 kilo ada ya Iya, 1 kilo Sekitar 1 kilo Jadi ini adalah Pak Oki petugasnya Di sini Di mana ini menggunakan irigasi tetes ya Jadi untuk penyiramannya tidak dibutuhkan disiram seperti tradisional Karena di hidroponik Jadi ini menggunakan stick seperti ini dan dia sudah untuk nutrisinya juga sudah dialirkan secara otomatis seperti ini Jadi untuk sementara untuk dari semai sampai dipanen berapa lama itu? Kalau untuk melon apel ini sekitar 59 hari atau 60 hari Maaf, ini bukan melon apel kan? Eh, melon honey atau melon madu Melon madu Melon madu Berapa? Berapa hari? 59 sampai 65 59 sampai 65 hari Jadi dari pembibitan biji Dari biji Kemudian kita benihkan dulu Kemudian setelah berapa hari dipindah ke sini? 14 hari Setelah 14 hari dipindah ke tempat hidroponiknya Kemudian nanti selanjutnya dia akan tumbuh Setelah tumbuh kita gunakan kawat-kawat seperti ini ya Tambang Tambang seperti ini Supaya melonnya itu tumbuh ke atas merambat Karena memang kecenderungannya buah melon semangka itu merambat Kenapa kita tidak dibiarkan di lantai? Karena nanti biasanya bentukannya kurang bagus ya Ya, bentukan buahnya tidak bagus Kalau ini kan bagus bentuknya bulat Jadi kita menggunakan ditarik sampai ke atas Jadi memang para oki ini Dia mengikuti pertumbuhan tanaman Jadi semakin dia tiap hari semakin ini diikat sampai ke atas Sampai tinggi gitu Nah untuk panen itu kira-kira berapa kilo ini? Yang ini 1 kilo 100 kurang lebih ada 1 kilo 100 ya Bobotnya Bobotnya Kalau untuk di hidroponik tetap ada hama ya? Tetap untuk masalah hama dan penyakit itu tetap masih bisa masuk Tergantung dari bagaimana cara kita merawatnya atau mengendalikan dari hama dan penyakit Jadi begitu pencipta butan di channel Meskipun kita menggunakan semacam plastik Di atasnya pakai plastik Kemudian ini juga tetap tutup ya Tapi tetap saja untuk binatang-binatang serang yang kecil-kecil itu tetap bisa masuk Tapi itu akan lebih mengikis lebih sedikit lah dibandingkan kalau tidak pakai hidroponik gitu Nah untuk nutrisinya ini jadi tiap hari kan ya Karena ininya menggunakan kokopit ya Iya kokopit Jadi ini kita gunakan kokopit Medianya ini harus diserilisasi dulu Nanti baru bisa digunakan dan dipindahkan gitu ya Oke kita sekarang hari ini mau panen Karena ini hari udah ke 59 Ke 59 Meskipun ini ada gak semua ya Gak semua rata Gak semua rata Gak semua rata Itu dari satu pohon berapa banyak? Dua Dari satu pohon itu sekitar dua Karena yang mengawinkan Pak Oki ini gitu Jadi kalau di dalam hidroponik dikawinkannya secara manual ya Bukan oleh kumbang gitu Oke kita panen ya Yang ini yang sudah siap panen ya Kalau udah panen kayak gini Insya Allah manis ya? Manis pasti ini Udah soalnya udah cukup usia 65 hari tadi ya? 59 59 hari sorry Kalau ini jadi untuk melihat matangannya setelah 59 hari Apa itu misalkan? Pertama dari bentuknya Bentuknya udah sempurna Terus kemudian ini ada bulu-bulu halus Ini ada bulu-bulunya Ini ada bulu-bulu halusnya Kalau udah masuk ke sisa panen dia nanti rontok Rontok Bulu-bulunya rontok Oke tuh Putih-putihnya ke bawah ya Jadi Pak Oki ini tugasnya mengelus-ngelus begini nih Supaya ketahuan apakah sudah matang atau tidak ya Kalau dari bentuknya dari fisiologisnya Tapi kita lebih ini ke usia Usia biasanya 59 tadi ya? Ya 59 hari Jadi inilah para pencinta Butani Channel Ini adalah Oke dipotong dulu ya Dipotong dulu daunnya Ini adalah melon honey Jadi melon jenis madu Kepun kebanyakan biasanya melon tidak seperti ini Biasanya kan coraknya kan ada yang bintik-bintik gitu ya Nah ini kalau untuk melon madu Atau honey melon itu Bentuknya putih seperti ini Mulus ya Kemudian dia biasanya besarannya antara sekilo ya Sekilo-sekilo setengah Atau sampai dengan sekilo setengah Kemudian di dalamnya dia putih ya Eh hijau keputihan Hijau keputihan Dan kalau udah usia Biasanya manis Manis beriknya bisa sampai ke angka 17% Nah sekitar 17% untuk beriknya Nah untuk hamanya apa aja tuh biasanya Paling kalau yang lebih riskan disini Ada yang disebut dengan kutu kebul Atau kita bahasa ilmiahnya Bemisia tabaci Nah itu sangat banyak sekali menyerang ke tanaman melon ini Untuk dari seki hama Meskipun sudah dihidroponik ya Jadi kalau begitu tetap diobat ya Tapi tidak Kita tetap melakukan perawatan Baik itu menjaga kelembaban dari daun itu Dan mengikis si serangan hama itu Kita biasanya pasang yellow trap ya Cuma karena kanaman udah tinggi dan dekat kepanen Kita disepot aja Karena itu mengganggu ke daunnya Oke Yellow trap itu Para pencinta betani Semacam paper ditempel begitu Kemudian nanti si serangganya Nempel ya disitu Kalau terbang Jadi kita menggunakan itu Bukan ditemprot ya Oke Mari kita panen lagi yang lain Ada lagi yang panen Yang kira-kira Sudah pas Untuk dipanen Nah ini Ini ya Boleh saya yang potong Oh silahkan ibu Jadi kita potong disininya ya Langsung atau disini ya Disini ya Jadi kita potong disininya Oke Jadi memang hampir sama ya Sekitar Satu kiloan Satu kiloan Bulat Dia bulat Sangat mulus ya Bulatnya Bundar Bundar ya Banget Kita buktikan Apakah ini betul Tadi Udah Siap panen Atau tidak Dengan cara kita usap Oke Itu Ada kan putih-putihnya ya Mungkin begitu Untuk Melon Honey Melon Atau Melon madu Dari Perkebunan Farm Wangun Sari Oke Terima kasih Mungkin Ini bisa menambah ide Atau Menambah Kecintaan kita Terhadap Tanaman Dan buah-buahan Lokal Untuk bibitnya Ini bibit lokal ya Terima kasih Sudah menonton Botanik Channel Semoga ini bermanfaat Jangan lupa ya Like Subscribe Dan share Oke Assalamualaikum Semoga sehat terus Adiós Sub indo by broth3rmax